Halo kembali di channel Master Perez yang kali ini saya akan mengulas perbedaan antara New Rush tipe G dan New Rush tipe tertinggi yaitu TRD nah disaat ini kita bisa lihat ini ini adalah Rush yang tipe G bisa terlihat ya perbedaan desain bumpernya kesan sportinya bagaimana dibandingkan TRD nanti bisa dilihat ini yang tipe G untuk grill lampu foglamp semua sama ya inilah kondisi untuk saat tipe G dengan kondisi lampu dan foglamp menyala nanti bisa dibandingkan Oke kita lanjut pembandingkan desain wajah dari New Rush dengan tipe G dan TRD nah bisa dilihat sendiri kesan sportinya kesan kokohnya ada belum TRD-nya pastinya dari pamper jadi satu itu kesan sporti dari dampernya ya hai 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 Oke kita lanjut di bagian belakang di tipe G kita gila sendiri kalau spoiler sama shaktin govrail itu enggak ada perbedaan di tipe G maupun di tipe TRD lampu juga sama Nah tapi pada saat kita kita melihat di bagian bawah atau Bumpernya itu baru terlihat perbedaan kalau tipe G ini lebih mirip ya dengan tipe terios tidak jujur semua ya ada kamera parkir baik di tipe G maupun di tipe arti dan ini lampu juga sama ya saya sampaikan untuk tipe TRD dan lalu tipe G nah ia membedakan kesan dan supportnya dari tipe TRD-nya dari tipe TRD-nya seperti yang saya sampaikan rupril shaktin spoiler itu sama tidak ada perbedaan baik tipe G maupun tipe TRD Oke lanjut ke tipe G di bagian samping bisa dilihat ya tadi tidak ada set body molding dan juga di handle pintu tidak ada smart entry ukuran velg juga lebih kecil satu inci kita lihat dan dibandingkan dengan tipe TRD sekarang velg juga lebih besar satu inci sehingga propel band lebih kelihatan kekar di TRD 17 inch set body molding smart entry di pintu depan ya baik kanan maupun kiri inilah tampilan samping dari New Rush S TRD transport tipe ya kita bandingkan sekarang dengan tipe G bisa dilihat sendiri tampilan sampingnya tidak ada set body molding dan kalau desain velg sama tapi bisa terlihat perbedaannya size-nya diameternya lebih lebih kecil oke kita akan lanjut ke bagian interiornya ras ini semua sudah dibekali maupun yang di di armrest ini kemudian di juga di bagian nah itu ada juga masih ada dapat bahan soft touch ya kemudian dilengkapi ke kontor kontrol startup engine nah ini bagian MID atau panel clusternya nah di tipe GTD lampu itu tidak auto ya sedangkan nanti bisa dilihat di tipe TRD trd lampunya bisa auto jadi pada saat melalui lorong atau sudah mulai senja sore maka pada saat kita posisikan di auto itu akan dan lampu penyala dan kira semua dapet remote untuk audio timnya panel dan itu yang manual kita sama-sama beri lihat di panat ya di panel tuas transmisi itu lebih sporty di PRD ini saya bilang biaya ke setiap stabil kontrol bisa kita matikan dan off dan on kan jadi saran tetap harus on ya untuk keamanan bergendara kemudian kita lihat untuk joknya untuk jok baik yang game maupun TRD tidak ada perbedaan kemudian ini bagian tengahnya sama-sama dibekali double blower perhatikan tuas transmisinya yang manual dibandingkan nanti dengan yang TRD kemudian nah juga terlihat ada cup holder sama di TRD cuman nah itu power outletnya tidak ada habis ini kita bandingkan dengan yang tipe TRD kemudian itu kita akan masuk ke bagian Bekasi pelipatan jok baik yang tipe game maupun TRD tidak ada perbedaan cara melipatnya pun sama ya semua dari pipet G ras ini sudah dibekali untuk safety nya ya enam titik airbag dimana eh dimana penumpang itu kalau terjadi kecelakaan akan terlindungi cuman dengan persyaratan dimana nyuras ini di setiap kursinya untuk lima titik itu ada sensor sabuk pengaman dimana yang akan terhubung di sistem airbag di saat kecelakaan terjadi pengamanan hingga kebelakang itu terjaga dengan airbag full ya inilah tampilan dari nyuras tipe G kunci tidak ada perbedaan juga Oke habis ini kita lanjut ke tipe TRD ya kita sudah di dalam kokpit atau posisi mengemudi di TRD inilah MIT atau speedometer panel clusternya kemudian nah bisa dilihat itu lampu sudah ada auto sudah bisa auto untuk TRD masih digital juga yang saya hilang tadi kuncinya enggak ada perbedaan sudah nah itu kan kelihatan untuk tuas transmisi yang manual di TRD berbeda sehingga lebih kesan mewah kalau cok sama ya masih belum dibantu dengan kulit baik yang tipe TRD maupun yang G di fabric audio di tipe TRD akan terdengar lebih enak karena suara yang dihasilkan dengan its surround speaker ini kurang lebih audio dari yuras juga bisa terlambung untuk ada komunikasi pay menggunakan telepon dengan tersambung dari bluetoothnya ini kamera parkir di nyuuras ya 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 oke kita lihat di bagian tengah nanti kalau dua bagian samping pintu-pintu sama awap autonya itu hanya di sisi driver start-stop engine dan sama-sama ada vehicle stability control ingat vehicle stability control diharuskan on terus untuk keselamatan Anda kembali ke bagian tengah door panel sama-sama baik tipe game maupun TRD itu kelihatan kayak ke surupat jahitan tapi itu jahitan palsu cuman yang pasti masih bahan material soft touch untuk di rush ini bisa kita jumpai di headrest nya ya maupun di dashboard Nah kita masuk nih Nah yang tadi nggak ada power outlet ya oke sekian terima kasih jangan lupa like share dan yang pastinya subscribe video video ini sampai ketemu di video-video selanjutnya Terima kasih teman-teman semua selamat menikmati